Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak di antara kamu pasti kalau beli HP itu maunya cuma spesifikasi yang bagus Spesifikasi yang gahar dan powerful dengan harga yang terjangkau Padahal masih ada hal lain yang perlu diperhatikan yang bisa mempermudah kamu dalam menggunakan HP tersebut Di kesempatan kali ini kita akan membahas fitur tersembunyi atau fitur unggulan di HP Realme Yang mungkin kamu belum ketahui Oh iya disini untuk versinya saya menggunakan versi Realme UI 2.0 Dan unit yang saya gunakan ini adalah Realme C25 Tapi gak cuma C25 aja Jika sehari lain memiliki versi UI yang sama maka fiturnya pun juga pasti bakal sama Seperti contoh Realme 8 yang juga sudah menggunakan Realme UI 2.0 Dan kira-kira hal keren apa sih yang ditaruhkan versi Realme UI ini Gak usah pakai nama langsung saja Markibus Mari kita bahas Yang pertama yaitu ada tampilan icon menu yang bisa di custom secara maksimal Jadi kalau misalnya untuk tampilan menu standarnya itu kan kalau Realme modelnya bulat-bulat seperti ini Dan ini kita bisa custom lagi sesuai dengan kebutuhan dan selera kita Contoh caranya cukup gampang kita tinggal tekan di sembarang tempat klik dan tahan Lalu di bagian sini ada beberapa menu mulai dari wallpaper, icon, layout, terus widget, transisi, dan lain-lain Tapi kita disini akan fokus ke bagian icon Dan disini kita bisa pilih modelnya Mulai dari bawaannya seperti ini atau model seperti ini juga bisa Model yang ketiga Dan disini kita bisa pilih model khusus Untuk bagian khusus ini kita bisa atur bentuknya mulai dari yang kotak agak-agak oval Terus mulai dari model segi 8 juga bisa Disini ada model belah ketupat oke mendekati lebaran kita bisa atur model belah ketupat seperti ini Dan atau kita juga bisa model agak bulat sedikit seperti ini Dan gak cukup atur modelnya aja kita juga bisa atur disini untuk layar depannya Jadi untuk layar depannya ini kita bisa atur Jadi contoh gini Jadi kan ini kalau misalnya kita pilih video atau tema itu kan di video logonya ada kayak tombol play gitu kan Di tema ini juga ada model kuas Ini kita bisa atur besar kecilnya Contoh kalau semakin ke kiri dia semakin kecil Semakin ke kanan dia semakin besar Dan ini kita bisa atur sesuai dengan selera kita Terus model iconnya kita juga bisa atur Mau yang gede banget atau model kecil banget Kita juga bisa atur Dan gak cukup disitu aja kita juga bisa atur untuk nama aplikasi atau textnya Contoh disini ada ruang game Tapi kan kalau misalnya ruang game dia disini tulisan gamenya gak terlihat Jadi kita bisa kejarkan sedikit Untuk supaya tulisan gamenya terlihat oke Ruang gamenya jadi terlihat Atau kalau misalnya mau digedein banget juga bisa jadi gede Atau kalau mau misalnya model dibagi dua seperti ini juga bisa Pokoknya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan selera aja Itu kalau untuk tampilan menunya Selain itu kita juga bisa atur model layarnya Ini setelah kita ubah jadi dia aplikasinya seperti ini Selain itu kita juga bisa atur model layarnya Jadi kalau misalnya model biasanya kiri khasnya realme ya Buat menampilin semua aplikasi itu kita tinggal geser ke atas Untuk menampilkan semua aplikasi Tapi kalau misalnya kamu yang gak biasa pakai model aplikasi seperti ini Karena kelihatan ribet atau kurang nyaman di mata Kita juga bisa atur ke bagian pengaturan Lalu di bagian pengaturan kita tinggal pilih ke bagian layar awal Oke ini kita bisa pilih model layar depannya Kalau yang pertama tadi model aplikasi tadi kita model ACI Tapi kita juga bisa menggunakan model standar Jadi kalau misalnya kita aktifkan mode standar Maka dia buat menampilkan menunya itu seperti kayak HP Xiaomi atau yang lainnya Jadi dia disini ada 2 tampilan Jadi buat menampilin semua menu Kita tinggal geser ke kanan aja seperti ini Gak usah slide-slide lagi dari bawah ke atas Jadi tinggal digeser Kalau misalnya mau kembali ke model laci Atau kamu lebih nyaman menggunakan model laci Ya tinggal menggunakan model laci yang tadi Oke Jadi disini ada 3 mode Ada mode standar Mode laci Dan mode sederhana Kalau mode sederhana ini untuk tampilan iconnya bakal lebih besar Untuk ukuran teksnya juga lebih besar Mode sederhana ini cocoknya buat pemakaian orang tua atau usia lanjut Oke kita akan balik lagi ke mode laci Oke kalau mode laci seperti ini Buat menampilkan aplikasi kita slide dari bawah ke atas Selain 2 itu tadi masih ada hal yang menarik disini Masih dari pengaturan Masih dia itu disini ada personalisasi yang menyenangkan Jadi menyenangkan disini itu cukup bisa bikin have fun lah Karena gak seperti hp-hp kebanyakan Kita ke pengaturan Lalu ke bagian personalisasi Di personalisasi ini ada tadi Untuk gaya icon Kita udah ubah-ubah tadi ya Kita bisa atur tata letaknya Tadi udah kita bahas Disini kita juga bisa atur tata letak icon Jadi misalnya disini untuk ke sampingnya Panjangnya itu 5 atau mau dikurangin jadi 4 juga bisa Terus ke bawahnya ini ada 6 aplikasi Kita mau atur jadi 4 atau 5 juga bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera Selain itu ini yang jarang ada di hp lain ya Ini kita bisa atur dari segi warnanya Ini untuk saat ini kita menggunakan warna default Tapi kalau misalnya kita mau ubah misalnya jadi warna hijau Karena lagi fresh misalnya kita ubah warna hijau Jadi warna hijau ini nanti dia bakal ngubah ke bagian sini Contoh ini kan kalau misalnya untuk short cardnya Wifi terus lokasi bluetooth Ini kan kalau pas aktif dia warnanya biru Tapi kalau misalnya kita pilih warna hijau Misalnya oke kita terapkan Jadi untuk bagian atasnya Short cardnya dia bakal berubah menjadi warna hijau semua Jadi kita tinggal sesuaikan aja dengan mood kita Dan gak cukup disini aja Untuk bagian pengaturannya juga menjadi warna hijau semua Jadi keliatan lebih fresh aja gitu rasanya Dan gak cuma warna hijau aja ya Kita masih bisa atur warna yang lainnya Mulai dari merah, biru, ungu Terus hijau-hijau agak warna seperti ini Warna orange atau kuning Dan ini masih banyak lagi tampilan di bagian atasnya Bahkan untuk warna pink pun juga ada disini Warna merah muda Tapi kalau untuk bawaannya itu dia warna defaultnya seperti ini Kalau untuk warna bawaan itu dia warnanya menyesuaikan Contoh Kalau untuk aplikasi aktif Atau short card aktif itu dia tandanya warna biru Tapi kalau untuk di bagian pengaturan itu dia bakal menyesuaikan Kalau misalnya yang warna kuning ya kuning Warna biru ya biru Warna hijau ya hijau Dia akan menyesuaikan dengan sendirinya Dan untuk bagian warna ini Tadi kamu bisa atur sesuai dengan mood kamu hari ini Bagaimana mungkin kalau lagi fresh ya warna hijau Lagi dapet duit Warna apa nih Warna merah mungkin Lagi-lagi dapet duit Atau kalau misalnya lagi love-love Lagi bercinta-cinta Warna pink juga bisa Tinggal kamu atur aja Disini kita juga bisa atur Untuk teks Cuma kalau teks ya biasa ya Semua HP bisa diatur Dan masih ada lagi satu disini Yaitu laci notifikasi Jadi laci notifikasi ini Selain kita bisa ubah warna shortcardnya tadi Kita juga bisa ubah bentuknya Jadi gini Kalau misalnya untuk yang biasa itu kan bulat Bulat ini udah pasaran Kotak juga udah standar Agak oval ya ada Cuma gak banyak Terus segi 8 ini jarang Oke Model segi 8 ini jarang Atau agak oval ini juga ada Tapi gak banyak Yang bikin beda ini Belah ketupat lagi Kita bisa atur bentuknya Jadi kalau misalnya kita cek shortcard Itu dia modelnya akan seperti ini Dan di belah ketupat ini Ya menyesuaikan aja Sesuai dengan mood dan selera kamu Yang mana Kalau ini cocok banget nih Buat mendekati lebaran Seperti ketupat Oke jadi di bagian presentasi Semua udah kita bahas Kita bisa atur semuanya Sesuai dengan mood kamu Sesuai dengan selera kamu Yang mana Lalu di bagian di bawahnya Disini sebenarnya masih banyak lagi Disini ada Salah satunya itu Alat praktis Yang sangat membantu Dan memudahkan penggunaan Jadi kalau misalnya kita cek Di bagian pengaturan Lalu kita ke bagian bawah Disini ada namanya Alat praktis Alat praktis ini Ada banyak banget fungsi-fungsinya Mulai dari navigasi Jadi kita bisa atur Untuk tombolnya Tombol backnya Misalnya di sebelah kanan Atau sebelah kiri Ini kita bisa atur Oke Kita juga bisa atur Mau model tombol Yang nampak fisik Atau secara virtual Juga kita bisa atur Tinggal disesuaikan aja Lalu di bagian bawah sini Ada gesture dan gerakan Ini gesture gerakan ini Banyak banget ya Ada ketuk dua kali Untuk layar Masih contoh seperti ini Layarnya mati Ketuk dua kali Dia bakal menyala dengan sendirinya Jadi kalau misalnya lihat notif Kita tinggal ketuk dua kali aja Bisa Atau misalnya Dia disini bisa Gambar O Untuk membuka center Jadi contoh Kalau misalnya layarnya mati Kita pengen buka-buka Pengen cepat-cepat Buka center Kita gak usah pencet dulu Buka dulu Cari center di atas Gak usah Kita cukup gambar V aja disini Gambar V aja Maka dia disini Center atau flashbacknya Akan menyala Dan matiin Cukup tekan tombol power Dan ini sangat membantu Atau mempermudah Dalam penggunaan Sehari-hari pastinya Dan gak cuma center aja Disini kita bisa Custom semua Mulai dari bullet Untuk ke kamera Terus gambar V Bisa buka aplikasi Disini kita bisa Custom aplikasinya Buat apa Contoh kalau saya disini V itu kan identik Dengan WhatsApp Jadi ketika gambar V Maka disini akan Otomatis membuka WhatsApp Oke Tapi ini bisa Berfungsi dengan baik Gesturnya tadi Kalau kamu gak pakai Pin atau Pola Kalau misalnya kamu pakai Pin atau Pola Ya otomatis dia bakal Minta Pin atau Pola Itu tadi Oke selanjutnya Masih ada lagi disini Disini juga masih ada Screenshot Untuk tiga jari Screenshot tinggal Tiga jari ke bawah Ini juga banyak Di beberapa Merek lainnya Angkat untuk membangunkan Juga ada Jadi kalau misalnya Layarnya mati Kalau kita pengen Nyalain tinggal Diangkat sedikit Dia langsung otomatis Nyala Oke Oke dia tinggal Angkat sedikit Dia bakal otomatis Menyala dengan sendirinya Lalu di bagian Gambar layar Ini untuk screenshot Ini tadi ya Fungsinya itu Dia banyak banget Kamu bisa klik Tiga jari ke bawah Buat screenshot Oke ini yang Cara biasa Tiga jari ke bawah Atau kalau misalnya Kamu mau screenshot Layar panjang Itu juga bisa banget Caranya seperti ini Contoh Contoh Kalau misalnya Saya mau screenshot panjang Kita mau screenshot panjang Misalnya dari atas Sampai bawah Itu kan biasanya Kita harus Buka dulu Settingan screenshotnya Segala macem Tapi kalau disini Kita gak usah Kita tinggal Tiga jari Tahan aja Tiga jari Seperti ini Tahan tiga jari Oke kalau udah ada Kotak seperti ini Kita tinggal tarik ke bawah Oke maka dia akan Berjalan ke bawah Dengan sendirinya Nanti Oke kalau misalnya Udah sampai bawah Kita tinggal Pencet aja Itu langsung otomatis Screenshotnya Jadi panjang Itu sangat Sangat simpel Dan sangat Membantu penggunaan Oke selain itu Juga masih Ada lagi Beberapa hal Yang lainnya Disini Oke nanti Kamu tinggal Otak atik aja Kamu tinggal Cek aja Kalau misalnya udah beli Screenshot disini Kamu bisa pilih Mau screenshot layar panjang Bisa langsung ke bawah Full screenshot panjang Atau langsung Dikirim juga bisa Tadi ada dua menu Di bagian screenshotnya Dikirim dari sini Juga bisa Itu di bagian Screenshot Tentang apaan layar Untuk perekaman layar Disini bisa sampai Ukuran 10-80 Oke di bagian sini Masih ada Bola bantuan Bola bantuan ini Kalau kita aktifkan Atau istilahnya Nama gampangnya itu Kalau di iPhone Seperti Easy Touch Easy Touch ini Kita bisa atur Dua fungsinya Mau model operasi Atau menu Contoh kalau menu ini Kalau kita klik Dia bakal Nampilin beberapa menu Pilihan Dan ini untuk menu-menunya Ini kita bisa atur Contoh Ini buat tombol back Kita bisa atur Kalau misalnya Kita pencet Mau screenshot Ini juga bisa Kita atur Pokoknya tinggal Disesuaikan aja Atau juga Disini ada Operasi gestur Operasi gestur ini Dia buat Mempermudah dalam penggunaan Jadi untuk operasi gestur Dia disini ada Tiga fungsi Ada buat ketuk sekali Ketuk dua kali Dan tekan terus Contoh disini Untuk ketuk dua kali Disini fungsinya Sebagai back Tapi kita bisa Masih kacau lagi Dengan fungsi-fungsi Yang lainnya Atau ketuk dua kali Disini juga bisa kita atur Disini untuk Nih bisa kita buat Menampilkan aplikasi Yang sedang berjalan Cukup dengan ketuk dua kali Jadi gak usah pencet Yang tombol sini Atau bisa juga Dia disini Tekan terus Buat fungsi Screenshot Oke Jadi kalau misalnya Buat screenshot Tidak cuma Tiga jari ke bawah aja Kamu bisa Tekan tombol Isi tosnya Ini aja Atau bola bantuannya Dan semua Tiga fungsi ini Kamu bisa custom Sesuai dengan Kebutuhan kamu Oke lanjut Di bagian bawahnya Dia disini ada Ada gelembung pintasan Di gelembung pintasan ini Istilahnya seperti ini Jadi kalau misalnya kita aktifkan Kita bisa atur Wajit-wajit seperti ini Kita bisa untuk Mempercepat penggunaan Contoh ketika buka whatsapp Misalnya ya Lagi buka whatsapp Misalnya mau ngitung Utangnya si A Si A kan Kalau misalnya kita harus buka Kom dulu Buka kalkulator Itu kelamaan Tapi kita cukup tinggal Slide aja Ke bilah bantuan ini Kita buka kalkulator Kita tinggal hitung tuh Utangnya ada berapa Misalnya utangnya 100 ribu Dia udah bayar sekian Jadi utangnya masih segini Itu kita bisa atur Secara gampang Di bilah Bantuan ini Gelembung pintasan maaf Di gelembung pintasan ini Dan gak cukup disitu aja Kita juga bisa atur Tata letaknya Contoh kalau ini letaknya Di bagian sebelah kanan bawah Ini kita bisa atur nih Mau di bagian kanan atas bisa Atau ke bagian sebelah kiri Juga bisa Jadi tinggal Sebagaimana nyamannya Kamu aja Lalu di bagian sini Ada layar belah Layar belah tadi ya Tiga jari ke atas Buat bagi layarnya Jadi dua Itu bisa Atau misalnya disini Juga bisa cukup Tekan tombol disini Jadi kalau misalnya Kita lagi buka whatsapp Misalnya kita mau bagi layarnya Jadi dua Kita cukup tekan tombol ini Yang paling kiri Dia bakal kebagi Layarnya menjadi dua Dan untuk layar Belah jadi dua ini Juga masih banyak lagi Yang bisa disetting Contoh misalnya disini Ketika kita mau buka Aplikasi yang sedang berjalan Kita bisa pilih ini Bisa kita belah Layarnya menjadi layar belah Jadi satunya Kita bisa buka yang lain Kalau gak mau Tiga jari ke atas ya Atau bisa juga Dia disini menjadi Jendela mengambang Oke Jadi whatsappnya Kita bisa lihat Kita bisa akses Tapi kita juga bisa Membuka yang lainnya Atau bisa juga Kita bisa menggunakan Jendela layar mini Jadi dia cukup kecil disini Yang penting kita bisa Tahu ada notif masuk Oke Jadi kita bisa masih Tetap leluasa Membuka aplikasi Yang lainnya Dan Ada lagi Satu lagi yang saya suka Jadi ketika Kita klik di aplikasi Berjalan Kan aplikasi berjalannya Banyak nih Otomatis Kalau misalnya contoh Disini paling pinggir Ada whatsapp Kalau misalnya kita Menjangkau ke chrome aja Kita harus geser Geser terus kesini Tapi dengan Adanya icon-icon kecil Di bagian bawah sini Buat menjangkau Ke aplikasi yang lain Kita gak usah Ekstra geser Yang besar-besarnya Tapi kita cukup Ekstra geser Yang kecilnya aja Dan ini bisa mempercepat Contoh misalnya Dari whatsapp Mau ke chrome Ini tinggal geser dikit Udah sampai ke chrome Dan begitulah Ini beberapa fitur Yang sangat membantu Dan terlihat Praktis Itulah tadi Beberapa fitur Unggulan Di realme UI 2.0 Yang jarang Atau tidak diketahui Dan tentunya fitur Yang saya sampaikan tadi Belum semuanya Saya cuma ambil Poin-poin pentingnya aja Dan fitur tadi Disini juga masih ada Fitur usap layar pintar Jadi ketika Kita usap layarnya Ke bawah Dia bisa untuk Dua fungsi Fungsi yang pertama Bisa untuk Menampilkan shortcard Dan pemberitahuan Dan fungsi yang kedua Sebagai kolom pencarian Yang langsung terkoneksi Dengan google Jadi kita bisa Sekedar cari aplikasi Atau informasi Via web Selain itu Ada juga ruang game Yang bikin performa Saat main game Lebih optimal Pastinya Karena bisa meningkatkan Performa CPU Dan GPU Serta memperkuat Sinyal dan daya Tahan baterai Dan masih banyak lagi Yang bisa kamu setting Di ruang game ini Seperti Blokir notifikasi Dan panggilan masuk Dan mungkin Sekian dulu Pembahasan kita kali ini Semoga videonya Gampang dan mudah Dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa like Dan komen videonya Kalau misalnya Ada yang salah Atau ada yang kurang Kamu bisa banget Tambahkan dan koreksi Di kolom komentar Jangan lupa juga Subscribe channel Sesuai harga Dan aktifkan Tombol lonceng Pemberitahuannya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton